Selamat datang di toko permen terbaik di kota Trum. Tunggu di sini ya, ibu beli kue dulu. Kuenya keren. Semua pecinta manisan suka kue itu. Pencuri? Ya ampun. Rupanya kamu di sini. Kemarilah, sayang. Syukurlah kamu menungguku. Tunggu, kamu sedang apa? Taruh kue itu. Mencuri kan nggak baik. Aku bilang taruh. Apa yang kamu lakukan? Polisi datang, dah. Dia mengacaukannya. Halo, kamu harus ikut dengan kami. Jangan mempermalukanku. Taruh donatnya. Aku ingin menyemangatinya. Penjahat nggak layak dapat itu. Kamu sekarang ditangkap. Aku nggak bersalah, ini jebakan. Kasihan, kita nggak perlu menangkapnya. Kamu naif, Mike. Dia berbohong. Mereka adalah polisi baik dan jahat. Sudah cukup. Kamu masuk penjara. Hei, tunggu aku. Terima kasih, Vicky. Sampai jumpa. Amber, kamu di mana? Oh, putriku. Ayo masuk, penjahat kecil. Kamu dapat hukuman serius. Pencuri harus masuk penjara. Kamu di sini. Aku nggak bersalah. Itu jebakan. Kamu harus dipoto. Kiraukan dia. Kesalahanmu belum bisa dibuktikan. Dan sekarang lakukan pemotretan untuk berkasmu. Untuk membuktikan apa, aku bisa lihat di matanya. Dia bersalah. Senyumlah. Aku nggak suka kamera. Dia cepat sekali. Ibu. Amber, ada apa? Aku nggak mau difoto seperti itu. Ada masalah apa? Taylor, kita pernah mengalaminya. Aku yang urus. Taylor, kamu nggak sedang berguru. Apa yang kamu lakukan itu baru. Foto untuk diunggah ke medsos. Ya, itu aman. Baiklah. Baiklah. Bersiap. Ayo. Ternyata penjara nggak mengerikan. Untung aku dapat polisi baik. Wow. Foto yang bagus. Aku sudah menabung selama enam bulan. Oh, pecahan lu siaku. Ada apa? Dia nggak boleh pakai pakaian itu. Kamu benar. Dia harus ganti baju. Jangan dengan baju terusan. Nggak mau. Aku bilang pakai. Pakai sendiri, pria besar. Diam di situ, Nona. Iya. Metode Taylor tidak pernah berhenti mengejutkanku. Aku nggak bisa jalan pakai ini. Lihat aja. Itu besar, kan? Dia butuh hal yang lain. Aku punya ide bagus. Berikan setelan itu. Biar ku urus seragamnya sendiri. Tunggu di sini, Amber. Memang aku nggak bisa pergi. Ayo buat sesuatu yang cocok. Nenekku mengajarkan cara menjahit. Ini saatnya menunjukkan kemampuan yang terampil ini. Kuharap sesuatu yang modis. Yang penting garisnya halus dan rapi. Selesai. Ayo kita lihat. Amber, kamu nggak akan pakai baju terusan. Tapi gaun penjara. Pakailah. Luar biasa. Terima kasih. Aku senang kamu suka. Tentu. Aku lebih bahagia. Menurutku bajunya lumayan. Dia penuh dengan energi. Apakah dia pernah lelah? Oh, dulu aku juga penuh semangat. Sekarang aku sudah tua. Akhirnya mereka tertidur. Unicorn. Unicorn di mana-mana. Bagaimana caranya keluar? Suara gemeretak apa itu? Apa? Ini gawat. Amber, jangan menggigit jerujinya. Ayo tambahkan cairan karamel. Kita harus berikan warna. Pertama, gambar garis merah. Periksa. Kemudian cat ruang kosong dengan putih. Seperti di pabrik coklat Willy Wonka. Tampak seperti permen. Kamu bisa menggigit sebanyak yang kamu mau. Aku mau istirahat yang cukup. Aku nggak mau suara gemeretak itu lagi. Damai. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Ayo kita bermain gula tangan. Dia kuat. Itu kompetisi. Ayolah, Mike. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Amber. Aku takut nggak bisa. Kamu harus bersemangat. Polisi baik, kamu akan mengalahkannya. Seandainya bisa. Super, Mike. Oh, tidak. Harus ubah strategi. Lihat ide yang ini. Ini menggigitkan. Lihatkan, aku profesional. Oh, hurray. Kamu kalah, bro. Kamu curang. Kamu mengotori udara di sini dengan itu, ya? Mustahil bisa bernafas di sini. Ayo, sikat gigimu. Aku nggak mau. Aku bukan kudanil. Dia nggak menyukai sikatnya. Penjahat manja. Ini nggak bisa. Ya, itu nggak akan bisa. Sikat itu nggak bagus untuk Amber. Tapi dia harus menyikat giginya. Aku tahu. Ubah prosedur yang nggak seru menjadi permainan seru. Amber, aku bawa pasta gigi untuk Putri Sejati. Wow, ini keren sekali. Persis dengan warna gaun. Sekarang kembalikan napas segarmu. Iya, aku nggak suka menyikat gigi. Tapi aku juga nggak suka aroma bawang. Sekarang senyumku berkilau seperti Putri Sejati. Oh, itu lebih baik. Nanti dia bisa makan ini. Apa itu popcorn? Aduh! Dia mengacaukan mimpiku. Kejutan. Oh, camilan favoritku. Aku makin kuat. Aku suka popcorn. Ayo, sedikit pemberontakan. Bebaskan, Amber. Oh, benarkah? Bebaskan. Oh, ada yang sedang marah. Ada yang harus belajar. Kamu punya banyak tugas. Ayo, mulai sekarang. Aku nggak mau. Aku nggak akan mau. Aduh! Trik murahan. Tapi berhasil. Nggak benar. Ibu! Kamu nggak bisa meninggalkan studimu. Kamu jangan lakukan itu. Ini adalah metode penulisku. Aku muak dengannya. Aku akan jadi tutornya. Amber, kerjakan PR-mu. Nggak. Hmm, bagaimana caranya? Aku tahu. Amber, katakan. Berapa dua tambah dua? Aku nggak mau lakukan apapun. Untuk setiap jawaban yang benar, ku berikan stiker. Untuk setiap jawaban? Ya, baiklah. Lagipula nggak ada yang sulit. Hasilnya empat, enam, dan delapan. Gadis pintar. Ini stikermu. Selamat ya. Seandainya stiker bisa menggantikan nilaiku. Stikernya bagus. Aku juga mau. Kamu harus selesaikan ini. Wow, akanku coba. Stiker menunggumu. Silakan. Bila kamu mau stiker, selesaikan soalnya. Ayo, masuklah. Akan kutunjukkan bagaimana kalau mereka tidak suka disiplin. Ikuti aku. Tempatnya keren sekali. Oh, ada anggota baru ya. Hei, mataku silau. Wow, mereka adalah penjahat sungguhan. Baiklah, akanku jelaskan pekerjaanku. Ini adalah kaki tanganku. Tentu saja lampu senter. Angkat tangan. Kalian tahu kegunaan Borgol ini? Untuk menjaga tangan selama berolahraga? Lucu sekali. Tapi itu untuk membatasi gerakan. Oh ya, di mana kuncinya? Selesai. Kamu sembunyi di sini? Oh, aku kan sedang cari kunci. Aku tidak suka menunggu. Apa? Apakah dia tidak mengerjakan PR? Andrew? Bukan aku. Sepertinya ada yang menganggap ini lucu ya. Dia cuma dapat hukuman seumur hidup. Oh, fiu. Kukira aku akan hadapi tuntutan. Penikmat keras. Siapa yang mau coba pakai baju tahanan? Kami mau. Kami tidak. Itu menakutkan. Oh, ya ampun. Nyaman sekali. Tanpa sketsa. Tidak bosan memakainya. Nyaman dipakai olahraga. Iya kan? Foto untuk kenang-kenangan. Aku saja yang foto kalian. Ayo, senyumlah. Ya, seperti itu. Mike, jangan bergerak. Sekarang ayo pose bentuk hati. Hahaha. Tunjukkan ototmu. Itu dia, Apollo. Para tahanan ini punya rencana bagus. Apa kamu memikirkannya? Iya. Ukurannya juga es. Beruntung. Bos, jangan menoleh. Jangan bergerak. Lebih hidup, lebih bersemangat. Lebih berenergi. Sekarang sudah cukup. Taylor, aku seperti melihat batangan protein. Kalian suka turnya, anak-anak? Semoga kita semua tidak akan pernah bertemu lagi. Haha, bagus sekali. Hah, amankan fotonya lalu kita pergi. Pelarian yang epik. Duh, Serif. Aku mau masuk ke kelas. Oh, asik. Ayo ke gym. Berhenti. Kalian mau ke mana? Kembali ke sekolah. Iya. Baiklah. Ayo kita pikirkan dulu. Pintu sel terbuka. Aku tahu. Ini foto kalian, kan? Kalian pikir aku bisa ditipu? Sepertinya kita dalam masalah. Jadi, sekarang mereka harus tinggal di sel yang dingin dan tidak nyaman ini. Akankah mereka bisa akur? Ini sangat menarik. Dari sudut pandang pengetahuan, itu namanya kerangka. Apa? Ranjang di sebelah sana milikku. Aku akan belajar di sini. Baiklah, kutubuku. Dasar kasar aku duluan. Singkirkan besi tuamu itu. Ayo. Ya ampun. Berapa ton beratnya? Kenapa aku bolas kelas olahraga? Aku selalu menyuruhmu untuk berolahraga, kan? Oh, ambillah. Ranjang yang itu tidak apa-apa untukku. Aku tidak takut sama sekali. Tidak takut. Dia tidak berbahaya. Ya ampun. Ibuku. Jauhkan aku dari noda dosa. Sekarang waktunya memompa otot bisep. Waktunya untuk memperkuat pikiran. Pemikiran. Apa? Si kutubuku bisa telekinesis? Pasti dia curang. Ini tidak mungkin. Ayo, ke tanganku. Gelas kecil. Ada yang tidak beres. Coba aku lihat. Kamu lihat itu? Kecoaknya besar sekali. Mungkin dia yang memakan narapidana itu. Kenapa kamu berteriak? Kamu membuatnya takut. Dia lucu. Aku takut dengan kecoak. Oh, diamlah. Sekarang atau tidak sama sekali. Ayo bersinarlah, palu. Kita tidak bisa kabur tanpa asisten. Rencanaku yang cemerlang. Tidak ada yang melihat ini. Dan dumbbell milik si atlet benar-benar berguna. Iya. Iya. Untung tidak ada yang melihatku memakai dumbbell wanita ini. Wow. Teruskan, Sheriff. Teruskan. Tapi jangan menengok kemari. Kamu sedang apa, kutubuku? Bukan apa-apa. Kalau kamu mau bantu, pikirkan cara menyamarkan lubangnya. Oh, aku ada ide. Jacqueline. Hei, petugas. Dia tidak dengar. Haha, bagus. Haha, ya. Bagaimana kalau ini? Aromanya menggiurkan. Apa masih ada isinya? Berikan. Petugas. Hanya itu saja? Baiklah. Sudah hampir selesai. Coba lihat ini. Ayolah. Apa? Ya, sepertinya kamu punya ide yang pintar, tapi terlalu cepat, Taylor. Keren. Aku akan di sini selamanya. Pagi yang baru. Hari ke-18.105. Oh, gigiku. Oh, kamu masih hidup? Lihat ini. Sepagi ini tekanan darahku naik. Terowongan ini tidak akan selesai. kita usahakan lagi. Mungkin hari ini. Eww, capek. Aduh, tanganku mati rasa semua. Hei, kakek. Sudah berapa kali aku bilang padamu berhenti membolongi tembok. Atau ku tambah masa hukumanmu. Ups, tanganku lemah. Memegang apapun jatuh. Oh, punggungku. Jangan sampai sakit pinggang. Nah, baiklah. Ayo berbaring. Punggungku. Jangan mengecewakan. Aku butuh kunci itu. Hah, ya. Begini. Kuncinya bisa diambil. Tinggal membuka kuncinya. Dan aku bebas. Oh, tulang tuaku. Baiklah. Berpikir. Kuncinya. Aku benci tremor ini. Tidak bisa apa-apa. Usia lanjut memang tidak menyenangkan. Iya kan? Tapi untung saja itu cuma hayalan liar dari Mike. Mana kacamataku? Oh, kalian masih di sini. Melegakan. Begitu caranya. Menghindarlah. Sama saja. Halo kalian. Sedikit lagi dan aku akan. Oh, Mikey sudah bangun. Aduh. Oh, iya. Uh, semua masih terkendali. Jangan bermalas-malasan, pemalas. Ayo latihan lagi. Oh, ya ampun. Kenapa ada tiga? Oke, pikirkan nanti saja. Sesi latihan berlanjut. Buang-buang waktu saja. Oh, siapa yang datang? Kamu akan lama berada di sini. Ayo, kosongkan sakumu. Iya. Aku hanya bawa sedikit. Dit, coba lihat. Dua buah gelang, mutiara, kalung. Ada lagi. Dimana ya? Oh, ini cocok denganmu. Ratu. Apa cuma itu? Iya, hampir aku lupa. Bagaimana aku bisa bawa ini? Aku juga heran. Oh, hartaku yang berharga. Aku tidak akan serahkan. Sudah cukup. Ayo jalan, teruskan di pengadilan. Aku anggota baru, Den. Bagus. Semoga betah. Aduh. Aku bisa kehilangan tanganku. Ini penyiksaan. Anak baru. Iya. Sepertinya kamu orang biasa. Oh, ya ampun. Aku sedang bercermin. Aku, Den. Selamat datang di penjara. Anggap di rumahmu. Tolong pegang. Aduh. Ternyata ini sulit. Sekali lagi. Kali ini pasti bisa. Baiklah, ayo ku bantu. Naiklah. Kamu berat sekali, kawan. Terima kasih, teman. Sama-sama. Ada apa di bawah bantal? Kecoh. Yang ini takut dengan makhluk hidup. Hei, bangunlah, kawan. Kamu mau bilang apa? Dasar pemalas. Beefcake, peralatan sudah datang. Tangkap. Yo, sekarang kita mulai. Oke? Dengan rantai emas yang mewah, Taylor berkeliling. Dia push up 50 kali, tapi tidak berhitung. Kawan kutubukunya bantu berhitung. Mereka seperti saudara. Taylor suka protein untuk kebiasaan olahraganya. Apollo mempunyai bentuk tubuh impian. Taylor tidak mengerjakan PR-nya. Dia percaya kawannya. Aku kutubu buku. Aku suka mandi. Aku tahu jalan rahasia untuk keluar. Tapi tidak punya alasan untuk kabur. Bisa kerjakan matematika. Sel tahanan ini membuatku nyaman. Di sini MC Mikey dengan mikrofon. Serahkan hidupmu. Aku yang paling pintar. Kau jangan coba-coba menipuku. Aku selesaikan semua TTS kecuali tentang olahraga. Alami hari buruk. Ayo ubah jadi indah. Tidak ada tempat untuk sedih dalam persaudaraan kami. Skakmat kesedihan. Bagi kami sedih itu humor. Ini penjara kami kutubuku dan atlet. Alami hari yang buruk. Ayo ubah jadi indah. Tidak ada tempat untuk kesedihan di persaudaraan kami. Skakmat kesedihan. Bagi kami sedih itu humor. Ini penjara kami. Kami kutubuku dan atlet. Videonya keren. Layak untuk diberi suka. Tok-tok. Halo. Mereka di sini. Hei. Tenanglah sedikit. Kau mau apa? Rapper. Mereka di sini. Hei. Kau mau apa? Aku tidak percaya. Itu dia. 1002, 1003. Kau perlu sesuatu. Apa yang dia inginkan? Aneh. Berhentilah menatapku, Nona. Sepertinya ada tamu. Hmm, hai. Oh, MC Mikey. Ini, kumohon. Butuh bantuan matematika? Tidak ada apa-apa. Menyedihkan sekali. Dia itu butuh tanda tanganmu. Iya, iya. Tolong. Oh, iya. Pastinya. Wow, aku seperti artis. Hei, Raja Protein. Kau dengar ini? Gadis itu minta tanda tangan kita. Poster ini sangat dikenali. Luar biasa. Dan, ini dia. Oh, iya. Keren. Oh, ayo berselfie. Bilang penjara. Penjara. Kalian suka? Kita keren. Hei, wajahku tidak terlihat. Bisa coba lagi? Aku mohon. Jenguk kami lagi, ya. Sampai jumpa. Dasar gadis itu aneh, kan? Membagikan tanda tangan itu menyenangkan. Iya. Kau sangat lucu. Tenanglah. Ini, pakailah baju hip-hop. Kenapa? Agar terlihat bagus di foto. Video kalian memecahkan rekor. Ayo, kita adakan jumpa fans. Kita mempunyai jutaan penonton. Kita sudah jadi bintang, ya? Hanya Taylor dan Mike. Ini, ambillah. Kau hanya bintang di balik layar. Tapi, aku juga ngerap. Ayo, kita mulai. Masuklah satu persatu. Aku tidak percaya. Tunggu, kawan. Bayar dulu. Waktumu hanya lima menit. Yo, halo. Aku Dan. Eh, hai Dan. Taylor, Mike. Apa dia nonton videonya? Hei, lihat perhiasanku. Wow, kau mirip gangster sungguhan. Keren sekali. Ini benar-benar kalian. Ayo, tos. Bam. Hei, mau berfoto untuk dikirim ke temanmu? Rep. Iya, selesai. Atlet dan kutub buku boleh foto bersama? Aku tidak bisa lihat. Tutup pintunya. Perlihatkan ototnya. Satu persatu, sesuai antrian. Mereka akan menerobos. Banyak sekali uangnya. Hei, hati-hati. Cepat tutup. Dorong. Aku bisa beli banyak barang dengan uang ini. Amanda, kau di mana? Hei, anak pintar. Mungkin dia sembunyi di kardus. Itu tidak mungkin. Lihat, ada uang di sini. Ah, tulisannya terbalik. Apa-apaan ini? Ah, dia mencuri semuanya. Akhirnya. Aku sudah tidak perlu memakai seragam yang tidak nyaman dan modis lagi. Berkat para rapper itu, aku bisa mewujudkan semua impianku. Selamat tinggal kehidupan memuakkan. Hati-hati. Aku tidak percaya ini. Tapi penjara kita tidak ada pengawas lagi sekarang. Jangan lihat padaku. Aku pernah melakukannya. Aku juga, kawan. Hei, penggemar matematika. Wow, apa aku akan menjadi bos di sini? Kami nyatakan kau sebagai kepala penjara. Selamat untukmu. Aku tidak percaya ini akan terjadi. Kebanggaan dari penjara ini harus terlihat elegan. Jangan lupa kuncinya, Tuan Wallace. Oh, satu sentuhan terakhir. Sempurna. Dengan kumis, kau seperti ditakdirkan menjadi bos. Kawan kita yang pintar dan mengemaskan. Hentikan itu. Kemana Amanda pergi? Akuilah sekarang. Oh, tidak sadar kalau dia pergi. Amanda, kau tahu? Taylor sangat merindukannya. Tapi aku punya kandidat baru. Dia pilihan yang bagus. Halo. Kalian mencari pegawai? Perubahan skenario yang menarik. Ayo lapor, nona muda. Lieutenant Anne, aku akan awasi para tahanan sepanjang hari. Terima kasih. Dia akan belajar. Aku berusaha yang terbaik. Hmm, kau bisa mengatasinya. Tenanglah, Tuan Wallace. Semua akan baik-baik saja. Aku tidak sarankan kau membuat aku marah. Lepaskan aksesorismu. Tidak boleh dipakai di sini. Semua akan terkendali. Masukkan kriminal ke sel. Baik, Pak. Setelah kalian kriminalku sayang, katakan jika butuh sesuatu. Aku ada di sini. Hei, keluarlah. Lieutenant Lovebird, cepat lepaskan kalung itu. Aku tidak bisa. Cocok seperti sifatnya. Kenapa kau cemberut, Tuan Kumis? Mimpi mengerikan yang tidak masuk akal. Aku kembali. Donat segar hanya untukmu. Ini baru berbeda. Tidak. Di mana semua tahanannya? Hei, kau sipirnya. Bagaimana kau bisa biarkan ini? Tapi kau janji akan menggantikanku di depan, Bos. Berjanji menggantikanmu? Aku ini bosmu. Kita harus temukan mereka. Mereka tidak bisa kabur begitu saja, kan? Tidak ada siapapun. Mungkin mereka sembunyi. Ha ha, kena kalian. Eh, aku salah memperkirakan. Tapi belum kuperiksa ranjangnya. Tidak ada lagi. Hei, kalian. Dimanapun kalian sembunyi, sebaiknya keluarlah. Sepertinya mereka benar-benar tidak ada. Itu berarti satu hal. Para tahanan itu kabur. Aku tidak percaya akhirnya kita kabur dari penjara. Tapi aku tidak mengira di luar sini dingin sekali. Aku kembali saja. Hei, jangan buat kesalahan. Kita sudah lama menantikan ini. Kita mau kemana? Tunggu sebentar. Sepertinya kita lewat sini saja. Ya, baiklah. Oh tidak, ini jalan buntu. Pemandu yang payah. Bahkan orang paling pintar kadang membuat kesalahan. Aku lebih percaya dengan perasaanku. Dan mereka berdua pun berjalan dengan sangat lama. Anginnya kencang sekali. Aku tidak bisa melihat. Hei, jangan tersesat. Kita mau pergi kemana? Kita cari tempat yang hangat saja. Perasaanku kita melakukan kesalahan. Ada sampah yang berterbangan di wajahku. Oh, penemuan yang sangat hebat. Aku punya topi dan kepalaku yang jenius tidak kedinginan. Aku mau hangatkan tubuh. Mereka sebaiknya membersihkan jalanan dengan lebih baik. Oh, anginnya kuat sekali. Hei, kutubuku kau di mana? Oh, tidak. Pria lemah itu diterbangkan angin. Aku tidak bisa melawan alam lagi. Kau di sana. Aku hampir kehilanganmu. Kenapa kita kabur? Apa yang kita pikirkan? Aku mau kembali. Di sana hangat dan ada tempat untuk tidur. Aku setuju denganmu, temanku. Hei, siapa yang di sini? Wow, kau juga bisa melihat mereka. Setidaknya ada dua ranjang untuk tahanan yang lain. Pak Wallace, bagaimana kalau kita juga pasang papan? Tidak, ini adalah tugas dan kewajibanku sebagai direktur untuk menangkap tahanan dan menyelamatkan dunia. Suaranya penuh kepercayaan diri. Aku bangga pada bosku. Aku akan segera kembali dan tidak sendirian. Aku kembali. Seperti baru kembali dari kutub utara. Iya, dia tidak seperti pahlawan. Tolong berikan sesuatu yang hangat. Tentu, Pak. Di luar dingin sekali. Mereka berdua tidak mungkin selamat. Tubuhmu akan segera hangat. Tenanglah. Cuaca buruk juga membawa kalian kembali. Itu tidak sepenuhnya benar. Luar biasa. Itu mereka. Profesional sejati. Tidak, ini hanya kami. Kalian merindukan kami. Kau harus mengawasi tahanan dengan lebih baik. Kalian tidak tahu betapa senangnya aku melihat kalian berdua. Kalian menyelamatkanku. Bisa apa tanpa kalian? Reaksinya luar biasa. Itu yang kusebut dengan sambutan hangat. Mereka tidak mencoba kabur dari kami. Dia membuatku berlatih barbel. Betapa berat tubuhnya Taylor. Dia membuatku membaca rumus matematika dengan lantang. Mengerikan sekali. Kami sudah membuat keputusan bahwa kami akan membawa salah satu tahanan ke penjara kami. Bawalah kutub buku itu. Dua jenius tidak bisa akur di satu ruangan. Oh iya, baiklah. Aku juga bosan dibully dan tidak dihormati terus. Sekarang aku kemas barang-barangku. Aku akan membawa barang yang paling penting. Ikutlah kesayanganku. Omong-omong, ketika aku keluar dari pintu itu, tidak akan ada lagi jenius yang tersisa. Dah, aku akan rindu. Kau tidak bisa mengalahkan tinjunya. Aku bukan satu-satunya yang tinggal di sini. Tunggu. Apa? Hey! Latihan dengan mic lebih seru dan efektif. Mungkin aku harus istirahat. Rasanya berbeda tanpa gumamannya yang membosankan. Aku mau mendengarkan lagi kalimat kutub bukunya yang sulit dipahami. Tauan kaca mataku. Aku merindukanmu. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kau sudah di sini sejak awal. Rumus aneh ini entah bagaimana membuat jiwaku sangat tenang. Aku harus kirimkan surat. Mike, tersayang. Selama ketidakhadiranmu, aku menyadari penjara terasa membosankan tanpamu. Cepatlah kembali. Semoga pos toiletnya masih bekerja dan suratku sampai ke penerimanya. Ada apa? Kenapa menangis? Aku ini adalah bos yang paling payah. Aku sudah melewati batas otoritasku dan menyakiti teman-teman. Menurutku, bos yang baik adalah yang bisa mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Iya, kau benar. Sudah saatnya aku perbaiki kesalahanku. Aku punya satu donat terakhir. Ini kuberikan padamu. Wow, kau baik sekali. Enak. Taylor, kita harus bicara. Aku ke sini untuk minta maaf atas sikapku yang buruk. Aku mau memegang samsak tinju atau sarung tinju asalkan kau memaafkanku. Kumaafkan kalau kau biarkan aku melakukan sesuatu. Siapa yang punya pipi selembut ini? Siapa kutubuku yang baik? Tetap tenang, Den. Ini tentang rekonsiliasi. Kita akan pergi ke suatu tempat. Akhirnya sudah tidak ada yang marah lagi. Baiklah, baiklah. Kau bisa lakukan. Hore, aku selalu ingin melakukannya. Baiklah, semuanya sudah senang sekarang. Iya. Ayo lakukan kunjungan kejutan. Akhirnya sesuatu yang baru. Apa kita ada tamu? Hai. Tidak mengharapkan kedatangan kami. Karena sekarang kita bertetangga. Ayo berteman di penjara. Kawan, aku menunggu bertemu denganmu. Aku merindukanmu. Atlet, kawan kami. Teman satu sel barunya, Mike. Tubuhmu bagus. Dan rantaimu keren. Kami tidak datang dengan tangan kosong. Semoga kalian lapar. Hore, kue. Sekarang Den sudah berubah, kan? Jangan khawatir. Ada cukup kue untuk semua. Enak. Silahkan, Dima. Lezat sekali. Aku suka idemu membeli kue, En. Oh, tersisa satu. Bukan untukmu, tapi untuk penonton. Aku hampir lupa dengan teman kita. Ini untukmu. Penjara.